Intro Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus terus dilaksanakan secara disiplin di lingkungan kerja. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dera Aceh Takola saat meninjau suasana kerja pas kalibur ke seluruh biru di Sekretariat Dera Aceh, Senin 4 Januari 2021. Takola mengingatkan secara global, COVID-19 masih menjadi ancaman yang nyata. Bahkan beberapa negara telah mulai melakukan lockdown tahap kedua. Meski demikian, Takola mengajak para ASN untuk tidak terlalu merasa khawatir, tetapi juga tidak boleh menganggap enteng virus ini. Dalam kesempatan tersebut, Takola kembali mengingatkan agar langkah 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, mengenakan masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan. Dimanapun berada, karena 3M adalah upaya paling murah dan mudah untuk menjaga tertular dari COVID-19. Sementara itu, terkait dengan kinerja, Sekda kembali menginstruksikan para ASN agar meningkatkan etos kerja, serta tetap menerapkan gerakan bersih, rapi, elok dan hijau atau bereh di lingkungan kerja masing-masing. Teruslah berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Kerja kita ASN adalah kerja pelayanan. Untuk itu, terus tanamkan dalam diri agar senantiasa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Terus berusaha agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, kata Sekda. Sekda juga mengingatkan pentingnya menata SOP yang efektif di ruang kerja baru agar kerja-kerja pelayanan bisa dijalankan lebih maksimal. Saat ini, pemerintah Aceh sedang fokus mereformasi birokrasi dan penataan ruang kerja yang baru ini adalah bagian dari upaya mereformasi kerja para ASN. Transparansi menjadi poin penting dalam upaya reformasi birokrasi. Teruslah bekerja dengan baik, susun SOP yang memudahkan, dan mampu meningkatkan disiplin seluruh aparatur. Terima kasih.